Halo brother kembali lagi dengan saya disini yoga dan hari ini kita akan membahas lagi plan aja temen-temen ya oke jadi disini pertama ada beberapa list temen-temen ya untuk 10 hari kedepan sebenarnya udah lewat sih ini dari tanggal berapa ya tanggal 10 Juni temen-temen ya jadi kan rilisnya tanggal 21 tuh 21 ya temen-temen ya saya hampir lupa oke jadi listnya disini ini pertama kita punya feed the residuals case horse temen-temen saya masih sulit untuk bicaranya temen-temen uh ini namanya Steve ternyata dia terus water the flower give enrichment to the scimitar heart oric clean the guttering oke jadi untuk sementara untuk sampai hari ini temen-temen hari Selasa ya tanggal 14 itu udah 4 ini di share temen-temen sebagai foto ya temen-temen ya oke Oke jadi di foto pertama dia nge-share si horse nya temen-temen sesuai horse temen-temen saya agak susah ngomongnya Oke kalau disini kita lihat temen-temen ya ada banyak sekali yang namanya tumbuhan-tumbuhan baru temen-temen ya foliage baru tuh ini juga baru temen-temen dan ini ada beberapa something lang apa ini ya air terjun lah ya dia big plan aja bikinnya realistis lainnya temen-temen jadi preser walkie horse ini temen-temen ya sekarang bisa ditemui di Mongolia temen-temen ya hanya di Mongolia temen-temen dan mungkin sekitar seribu ya temen-temen ya seribu spesies lah tinggal seribu spesies makanya ini spesies yang endangered temen-temen atau terancam punah ya dan ada di beberapa penangkaran-penangkaran juga temen-temen seperti di kolom buzu the wild kolom buzu ada juga temen-temen ya preser walkie horse ini temen-temen ya dan disini ada staff yang lagi ngasih makan saya nggak tahu apakah ada item baru untuk tempat makannya atau enggak ya kita tunggu aja di update ya temen-temen maksudnya kita tunggu aja sampai rilis temen-temen update-nya dan DLC-nya temen-temen soalnya saya pengen banget ada item yang adalah pilihan yang apa namanya selain ini gitu temen-temen soalnya ini waduh kurang lah kayak basic banget gitu temen-temen dan disini kalau kalian mau lihat Zypedianya temen-temen ya kalian bisa baca disini saya tercembahkan tahu ke Anda bahwa mereka adalah kuda terakhir yang benar-benar liar ya kan sebuah yayasan pelestarian dibentuk di Rotterdam pada tahun 1977 dan berkat upaya mereka untuk menguari perkawinan sedara spesies ini telah mempertahankan keragaman genetik yang lebih tinggi oh gitu temen-temen wow that's cool oke kita lanjut temen-temen ya kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu ini temen-temen ada foto foliage lah ya foliage gitu temen-temen oke kita lanjut dimana ini dia jadi disini ada jembatan dan ini kemungkinan item baru ya kemungkinan dan kalau kalian tahu item yang baru benar-benar baru itu ya itu ininya temen-temen kalian tahu rumputan di atasnya ini ini adalah pet baru ya temen-temen pet rumputan jadi petnya itu rumput kalau nggak salah ya jadi petnya itu rumput wah bagus banget sih planet itu bakal kayak gitu terus ini ada bunga matahari temen-temen sebelumnya kan nggak ada karena ini di mungkin di kontinennya kalau di kontinennya atau di tempat habitat aslinya freshwater horse tadi itu temen-temen itu ada sunflower atau bunga matahari ini emang temen-temen ya dan bunga-bunga ini juga real dari habitat mereka kayaknya vibesnya itu masih habitat mereka gitu loh ini temen-temen ya di taiga maksudnya kayak bayam bayam taiga gitu temen-temen mereka ya kita lanjut ada tulisannya apa disini em orang-orang berpikir konservasi adalah semua tentang hewan tetapi kehidupan tumbuhan sama pentingnya ya temen-temen ya itu temen-temen jadi hewan dan tumbuhan itu kan kalau ada yang terancam punya ya terancam punah ya konservasi tetap gitu temen-temen ya flora adalah bagian penting dari semua akosistem dan dapat membantu meningkatkan kualitas air membantu berbagi sumber makanan tumbuh dan lebih banyak lagi temen-temen pastinya ya temen-temen ya karena ehm kalau nggak ada flora temen-temen hewan-hewan ini makan apa gitu temen-temen ya karena mereka lebih flora kan ya Oke kita lanjut disini ada ehm apa namanya skimitar horn orik temen-temen ya di mana fotonya BTW ini dia nah ini antelope spesies lah ya dari Afrika Utara temen-temen dan sekarang mungkin enggak tahu ya masih ada atau enggak di wildlife nya atau di habitat aslinya kita coba baca di sini temen-temen mereka sebenarnya punah di alam liar Oh berarti udah punya temen-temen udah punah temen-temen ya tapi untungnya chat di Afrika Tengah memimpin proyek reintroduksi yang menghasilkan anak-anak sapi liar itu kalf tapi sebenarnya bukan ya jadi kalf itu anak sapi temen-temen kalau bahasa Inggris ya tapi untuk anaknya antelope juga kalf gitu temen-temen pertama selama 20 plus tahun terakhir tahun di 2017 Oh selama 20 plus tahun di 2017 maksudnya apa sih mungkin lahir 20 inilah ya 20 orik ini temen-temen ya orik itu antelope ya Oh berarti mereka udah punah temen-temen di alam liar ya kasian temen-temen makanya kita harus jaga temen-temen ya mungkin mereka punah enggak tahu sih ya mungkin karena mungkin mereka diburu atau emang punah temen-temen secara alam atau ya diburu itu tadi mungkin tanduknya bagus temen-temen ya mungkin kepalanya dijatiin di yang kayak di apa di apa namanya di dinding-dinding ini temen-temen waduh itu gimana sih orang-orang ya oke di sini ada ekornya temen-temen kenapa saya bahas ekornya gitu temen-temen ya di sini ada beberapa pengunjung ya dan di sini pegunungan-pegunungan temen-temen Wah bagus emang kalian juga kalau bikin habitat itu bagus lah ya karena mereka yang developernya masa enggak bagus Oke kita lanjut ke hewan selanjutnya Oh enggak 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 ini udah terakhir bahasa terakhir temen-temen jadi ini temen-temen ya saya berasumsi bahwa ada fitur baru temen-temen tapi saya enggak tahu ya enggak tahu temen-temen mungkin ada fitur baru nah ini ini ada pipa temen-temen ya talang gini temen-temen apa sih bahasa Indonesia nya ya talang mungkin ya intinya tempat untuk kalian kalau di rumah-rumah kalian kan ada tuh di mungkin samping rumah ada depan rumah ada temen-temen samping rumah sih umumnya sama di atas ya Nah kayak gini temen-temen ini dan mengalir ke bawah nah mengalir ke bawah rumah itu temen-temen ya jadi kalau hujan itu ini selokannya ini temen-temen ngalir gitu temen-temen ke bawah jadinya enggak apa namanya jadinya si airnya itu enggak jaduh disini tapi jaduhnya kesini temen-temen intinya itu lah ya temen-temen kalian pasti paham lah ada kayak gini temen-temen ya Nah ini enggak tahu ya fitur atau apa tapi kita lihat aja di update 1.10 besok temen-temen ini Oh enggak sih ini 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 update yang bersamaan dengan planet zoo conservation pack conservation pack kalau kalian beli conservation pack dapat item item ini semua temen-temen aduh harus beli ya temen-temen tapi kalau biasanya kalau gabung di konservasi sih enggak enggak ini ya enggak update temen-temen ya mungkin cuman hiasan aja ya atau emang ada animasinya ntar kalau hujan mereka kesini gitu boleh 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 dan disini ada beberapa ya beberapa gerobak dan ada mobil juga temen-temen Wow kayaknya udah ada sih tapi sih saya lupa temen-temen ya saya nggak pernah big apa pakai item mobil ya intinya update bukan ada 1.10 apa namanya DLC planet zoo ini yang baru ini conservation pack itu temen-temen ya mereka fokus ke item-item yang ada di backstage area ya temen-temen jadi kayak item-item gudang lah ya tuh banyak banget temen-temen ya intinya seperti itu jadinya disini nggak ada tema temen-temen ya nggak ada tema kayak negara atau apa tapi disini ya itu dia menambahkan item-item backstage area temen-temen good maksudnya great gitu loh great update maksudnya itu baguslah update ini temen-temen ya karena backstage area biasanya itu mereka atau komunitas planet zoo itu bikinnya itu pakai item-item atau ada yang bluperin orang juga udah ada banyak yang bikin tapi kalau misalnya emang ada kayak gini temen-temen ya emang ada sih ya maksudnya dengan adanya update ini atau DLC ini temen-temen ya DLC ya bukan update DLC ini temen-temen ya itu memudahkan content creator agar tidak bisa eh tidak usah membuat-buat terus tinggal taruh-taruh aja udah jadi temen-temen udah bagus maksudnya gitu temen-temen tuh ya banyak banget tuh ini ada kayak semacam jerami mungkin ya Hai okelah ya mungkin cukup segini dulu untuk video pembahasan kali ini temen-temen ya untuk beberapa hari hari kedepan ya ada sih harusnya ada banyak masih banyak masih empat ini temen-temen harusnya masih ada 123456 tuh masih ada enam lagi temen-temen ya mungkin tiga ntar saya mungkin tiga ini temen-temen saya satu video terus tiga ini satu video sebelum update temen-temen ya oke mungkin cukup segini dulu untuk video kali ini kalau gitu coba di like share komen dan subscribe jangan dilihat oke sampai jumpa di video selanjutnya see you next time bye bye abone ol abone ol